Gunung Agung di Karangasem, Bali terus menunjukkan aktivitasnya. Pada Jumat pagi, gunung tertinggi di Bali ini kembali erupsi, mengeluarkan material abu vulkanik Gunung Agung di Karangasem. Erupsi Jumat pagi, saat erupsi, gunung ini mengeluarkan asap berwarna ke labu tebal hingga ketinggian di atas puncak mengarah ke barat. Selain asap, Gunung Agung juga menyemburkan abu vulkanik yang sempat jatuh di desa Dukuh, Kecamatan Kubu. Dari catatan visual PVMBG sejak pukul 00.00 Wita hingga 11.00 Wita, terjadi sedikitnya delapan kali kepulan asap dan satu kali erupsi kecil. Hingga saat ini Gunung Agung telah empat kali erupsi. Erupsi efusif ini masih berlangsung terus. Tadi malam kita masih mengamati adanya sinar api, menunjukkan bahwa aliran lapak itu masih berlangsung ke kawah. Kemudian hari ini kita menyaksikan adanya kepulan agung yang cukup tebal, tetapi tidak kontinu. Hanya sekitar sampai pagi ini, jam 06.00 sampai pagi ini hanya empat kali ya. Tadi setelahir ada kebuluhan asap lagi yang warnanya putih. Jadi ini masih berkaitan dengan volume lava yang keluar sedikit lebih banyak hari ini dibandingkan kemarin-kemarin. Sudah ada koresponen CNN Indonesia, Cemum Taza, Catra, Diningrat, Dikarangas, Sembali. Taza, sore ini secara visual apa yang bisa Anda lihat dari Gunung Agung? Putri, pada saat ini memang Gunung Agung terlihat cukup tenang secara visual di mana saya tidak melihat adanya asap yang dikeluarkan dari kawah Gunung Agung seperti sebelumnya. Di mana pada pagi hari ini, putri, pada pukul 7.59 waktu Indonesia Tengah, kita ketahui sendiri bahwa sempat terjadinya erupsi efusif yang diikuti dengan adanya erupsi abu vulkanik yang dikeluarkan. Namun jika dibandingkan dengan tiga erupsi abu vulkanik yang terjadi sebelumnya, memang ini jauh lebih sebentar dan juga lebih sedikit efeknya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dan memang sepanjang hari ini asap yang keluar hanyalah asap sovotara ataupun asap putih yang sempat juga keluar dengan ketinggian maksimal 1.500 meter. Namun hingga sore hari ini saya tidak melihat adanya aktivitas asap yang keluar, hanya terkadang-kadang keluar. Dan dari hasil pengamatan peneliti PVMBG Putri antara pukul 12 siang hingga pukul 6 sore hari ini memang masih terjadi adanya aktivitas kegempaan hembusan ataupun aktivitas kegempaan yang menyebabkan adanya hembusan gas yang keluar dari kawah Gunung Agung sebanyak tiga kali dan juga adanya aktivitas kegempaan low frequency di amplitude 4 hingga 24 mm yang tercatat sebanyak 20 kali. Dan juga terjadinya aktivitas kegempaan vulkanik dangkal yang terjadi sebanyak satu kali dan juga tremor menerus di amplitude 1 hingga 2 mm dengan dominan di 1 mm masih terus-menerus terpantau hingga saat ini. Dengan demikian memang Putri Gunung Agung masih dalam fase kritis dan tetap berada di level 4 ataupun awas Putri. Taza, mengutip Anda tadi, erupsi kali ini lebih kecil dari tiga erupsi sebelumnya. Apakah kemudian bisa dikatakan energi yang dihempaskan oleh Gunung Agung semakin berkurang? Sayangnya tidak Putri, karena memang pada saat ini kalau kita lihat dari aktivitas kegempaan yang muncul dan tercatat oleh para peneliti PVMBG ini masih cukup tinggi. Ini tidak sejalan dengan adanya jumlah asap yang keluar ataupun jumlah gas SO2 yang tercatat oleh para peneliti PVMBG. Seharusnya jika kemudian energi ini lebih rendah ataupun gas SO2 ini rendah lalu juga memang adanya aktivitas yang menurun, seharusnya aktivitas kegempaan pun juga rendah Putri. Namun faktanya memang aktivitas kegempaan masih terus tinggi dan juga masih ada potensi bahwa erupsi eksplosif mungkin saja akan terjadi karena adanya gas-gas yang mungkin saja terjebak di dalam tubuh Gunung Agung. Namun ini memang kita bisa ketahui secara pasti Putri dan memang masih terus dilakukan penelitian juga oleh para peneliti PVMBG apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Gunung Agung ini. Memang ada sejumlah kemungkinan yang terjadi dan memang salah satunya adalah bahwa gas-gas di dalam ini cukup sulit untuk keluar sehingga masih terus menerus mencoba untuk mencari celah untuk keluar dan kemudian terjadinya erupsi eksplosif namun kemudian ini masih terus menerus menjadi pantauan karena memang melihat dari aktivitas kegempaan ini memang tidak sejalan Putri dengan jumlah gas SO2 yang terhitung oleh para peneliti PVMBG yang diperkirakan mencapai 200 ton perharinya lalu kemudian aktivitas kegempaannya pun hingga saat ini masih cukup tinggi. Itu artinya bahwa di dalam memang masih ada pergejolakan Putri dan dengan demikian memang hingga saat ini aktivitas Gunung Agung masih tinggi dan masyarakat yang tinggal di radius 10 km Putri masih diminta untuk ataupun dihimbau untuk keluar dari kawasan ini untuk mengantisipasi jika nantinya erupsi eksplosif akan terjadi tiba-tiba Putri. Bagaimana dengan warga, para pengungsi, apakah sebelumnya sempat Anda mengatakan Anda juga membuat paket informasi, bantuan sangat-sangat mulai berkurang. Bagaimana sekarang? Kalau saya lihat memang bantuan ke pos komando di Tanah Ampo masih terus berdatangan Putri baik itu beras ataupun makanan instan masih terus berdatangan dan bahkan memang untuk bantuan logistik terutamanya pangan dipastikan cukup untuk 10 hari ke depan dan juga di setiap kecamatan di mana poskop pengungsian berada memang juga memiliki pasokan pangan yang cukup juga untuk setidaknya 5 hingga 7 hari ke depan. Namun memang di sejumlah daerah ataupun desa-desa memang terlihat adanya permasalahan terkait dengan pengantaran logistik terutamanya pangan di mana memang sejumlah pengungsian mengeluhkan bahwa memang mereka hanya menerima jumlah beras yang diterima hanya lebih sedikit begitu memang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga memang mereka sangat menyayangkan Putri bahwa yang mereka terima ini tidak banyak juga dibandingkan dengan poskop pengungsian yang lainnya yang tidak hanya menerima bantuan dari pemerintah juga namun juga menerima bantuan dari para donator. Inilah yang kemudian memang patut menjadi perhatian bahwa tidak hanya pemerintah ataupun donator pribadi mereka harus saling bekerja sama untuk memastikan bahwa seluruh pengungsian bisa mendapatkan donasi ataupun bantuan secara merata tidak ada yang lebih dari satu-satu dari lainnya terutamanya banjar-banjar yang lebih kecil karena memang banjar yang lebih kecil ini lebih sedikit mendapatkan bantuan jika dibandingkan dengan poskop pengungsian yang lebih besar seperti di Swecapura ataupun di UPT Pertanian Putri. Baik, baik. Terima kasih. Mumtazah, Ciatra Diningrat, dari Karangasembali. Terima kasih.